Intro Pemerintah akhirnya memutuskan pilkada akan diselenggarakan 9 Desember Dari 23 September 2020 Keputusan yang diambil saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19 Melalui PERPU nomor 2 tahun 2020 Perubahan jadwal penyelenggaraan pilkada hanya bergeser 3 bulan saja Kondisi tersebut terbuka lebar terjadinya malpraktik Yang bisa mengancam tingkat partisipasi pemilih Situasinya semakin berat karena masyarakat dibayangi kekhawatiran penyebaran virus corona Namun menurut saya tantangan terbesar yang mengancam partisipasi pemilih pilkada 2020 adalah apatisme Ya, apatisme yang makin menebal karena masyarakat dihadapkan dengan hidup yang makin silik Akibat dampak pandemi COVID-19 Apatisme itu nyata dan makin menebal Selama pandemi COVID-19 Warga yang mengabaikan himbauan pemerintah untuk berdiam diri di rumah makin tak terkendali Bukan tanpa sebab Mereka merasa tidak mungkin terus mematuhi himbauan pemerintah Sementara kebutuhan hidup tak bisa datang sendiri Dahsyatnya dampak virus corona Membuat masyarakat kehilangan pekerjaan Mereka tak lagi butuh janji apalagi program yang belum tentu pasti terrealisasi Kita tentu berharap Pilkada 2020 di tengah pandemi Juga tak membuat masyarakat semakin tidak simpati Juga tak membuat masyarakat semakin tidak membuat masyarakat semakin terrealisasi Terima kasih telah menonton